Heho Pop Gengs! Menjuluki elang sebagai predator angkasa bukan tanpa alasan. Sepasang kaki kuat dengan kuku tajam melengkung diciptakan untuk menjenggram. Paruhnya yang kuat dengan ujung runcing melengkung diciptakan untuk merobek. Kecepatan terbang di udara sekitar 20 km per jam bisa melesat jauh memburu mangsa. Serta bermanuver dengan lihai. Penglihatannya yang tajam, 8 kali lebih tajam dari manusia. Jika mengobservasi dari ketinggian, ia bisa melihat target sampai ke kedalaman laut. Dan tubuhnya rata-rata berukuran besar. Bahkan ada yang sampai 2 meter loh. Sungguh lawan yang tangguh bukan? Bahkan untuk predator lainnya. Seperti ular laut ini, ditakuti oleh para penyelam. Dan susah ditaklukan spesies lainnya. Tapi tidak bagi elang. Ini adalah elang laut dadah putih. Dengan nama latin, Haliaetus leukogaster. Diberi julukan mesin terbang paling mengesankan di bumi. Burung laut terbesar ini mampu terbang hingga kecepatan 115 km per jam. Saat bertengger di ketinggian, elang ini tampak sangat anggun. Dengan pekikan mirip rangkong. Yang kemudian mendadak sangar saat sedang berburu mangsa. Mereka punya cara khas dalam berburu. Ia akan memantau dari ketinggian. Penglihatannya, uh, jago. Dapat melihat 30 meter dari udara. Dan bisa menembus ke kedalaman laut. Hingga bisa melihat gerak ular laut ini. Saat target udah dikunci, ia akan terbang ke atas permukaan air, tepat di lokasi targetnya. Menangkap mangsa dengan cengkeramannya. Lalu membawanya terbang ke sarang. Bongapetih! Cara berburu seperti ini hampir sama dengan semua jenis elang laut. Bukan hanya ikan. Buaya pun mereka tantang. Meski dalam video, elang laut Afrika ini gagal makan. Karena induk buaya cekatan menjaga anaknya. Tapi di tempat lain, kawannya berhasil mendapatkan sarapan anak buaya. Kolaborasi antara otot dan kemampuan terbangnya memang mengagumkan. Elang yang ada di pantai Myrtle ini terlihat enteng saja mencengkram anak hiu dan menerbangkannya ke sarang. Hiu bisa saja disebut jaya di laut, yang tidak mudah dikalahkan oleh spesies laut lainnya. Namun serangan udara lain soal. Lihatlah gaya menukik elang botak ini. Terbang mendekati permukaan laut. Menargetkan mangsa yang sudah terpantau. Dan hop! Lalu ditangkap. Melihat gerombolan mereka saja saat bertengger bersama, membuat bulu kunduk merinding, terutama bagi para mangsa. Dan saat mereka saling berebut makanan, itu akan menjadi sebuah tontonan pamer kekuatan yang mengagumkan. Elang memang banyak jenisnya. Secara teritorial, ada yang memangsa spesies di laut, dan ada yang berburu di daratan. Yang tentu saja tantangannya lebih sulit, karena kumpulan predator di dunia berkumpul di daratan. Termasuk manusia. Dan ini adalah elang emas. Bertengger santai mengawasi dari ketinggian. Elang yang menghuni belahan bumi utara yang sangat anti-berkawan. Tidak senang jika ada elang lainnya mendekati jarahan mereka. Berburu dengan mengandalkan ketajaman penglihatan. Ketika sedang terbang pada ketinggian 300 meter, burung ini dapat melihat dengan jelas bangsanya pada radius hampir 4,5 kilometer. Dan ini adalah serigala, predator daratan kawakan, yang nasibnya naas saat berjalan sendirian, menjadi target elang emas dari kejauhan. Takluk di bawah cakar elang, serigala yang predator ini akhirnya jadi mangsa. Dan banyak catatan perelangan, jarang banget buruannya lepas dari terkamannya. Sekali membidik, serigala ini telah menjadi targetnya. Sekuat apapun dia berlari, elang emas Mongolia ini masih lebih jago dalam penerbangan. Ini adalah elang harpi. Elang terbesar dan terkuat. Bisa tumbuh dengan ukuran tubuh 89 hingga 105 cm. Sayap lebar membentang sampai 2 meter. Dan cakarnya sangat besar tertanam di kakinya, yang sebesar lengan anak kecil. Mampu melihat objek berukuran 2 cm dari jarak hampir 200 meter. Mampu mendengar gerak mangsa di antara bisingnya hutan hujan. Meski sarangnya selalu berada di ketinggian 43 meter di atas tanah. Terbang dengan kecepatan hingga 80 km per jam saat berburu. Dan yang paling hebat adalah dia bisa menunggu hingga 23 jam untuk menyambar mangsanya. Kekuatan, kecepatan, dan kesabaran. Elang harpi adalah ancaman besar bagi penghuni hutan hujan. Maka tidak salah jika ia memilih mangsa yang sama besar. Kungkang, dan tak tanggung-tanggung, monyet pun bisa. Lalu bagaimana saat mereka berhadapan dengan sang raja hutan, singa? Beginilah penampakannya. Elang emas bertarung dengan singa. Satu lawan satu. Di daratan, tanpa penerbangan. Terlihat singa tanpa ketakutan. Dan elang tidak patah semangat. Meski harus mendarat, tidak ada yang kalah dan menang di akhir pertarungan. Tapi, tontonan ini adalah pembuktian kekuatan sang penerbang kita. Lebih besar dari singa, pernah terekam kamera. Sekor elang terlihat menyerang sekor beruang. Lebih pada iseng kayaknya sih. Tapi berani banget. Entah dari jenis elang yang mana ini. Karena kecepatan terbangnya jadi nggak bisa diidentifikasi. Fisiknya sama dengan ciri-ciri elang botak atau elang ekor putih. Tapi, kedua jenis ini adalah jenis elang laut. Sebenarnya dalam bahasa Inggris, elang-elang tadi adalah Eagle. Pemangsa besar dari Ordo Aki Pitreforms. Dan yang kecil adalah Hawk atau elang alap dari Ordo Falconeforms. Tapi sama-sama dari Subfamili, Aki Pitride. Dan sama kuatnya. Elang alap dari jenis Brown Snake Eagle pernah terlihat bertarung dengan kobra. Sedangkan jenis lainnya terlihat menang telak dari seekor ular yang berada di bawah cengkramannya. Apalagi jika mereka berada di wilayah kekuasaannya nih. Di udara, tempat mereka menghabiskan hari-hari. Bahkan saat mereka lahir pun, induk elang akan mengajarkan anaknya di usia 4 hingga 8 bulan cara hidup di udara. Dengan metode yang keras, sarang akan dikiki sedikit demi sedikit membuat anak elang tidak nyaman lagi di sarangnya. Dan mau tidak mau akan belajar terbang. Induk akan memberikan makanan yang ditaruh di paruhnya. Sambil terbang berkeliling di sekitar sarang. Memancing anak-anak mereka untuk melatih sayapnya sejak dini. Maka tidak salah jika elang dikatakan sebagai predator hebat dari angkasa. Penerbang handal yang bisa melakukan manuver cantik saat menerima serangan dari burung lain. Bahkan serangan dari sesama elang ini. Bisa dilihat bagaimana terbang memutar elang botak ini seperti pesawat jet. Burung lain tidak akan mampu menyerang mereka. Rahasianya adalah kecerdasan terbang mereka. Kalau burung lain menghindari badai, elang adalah burung yang berkawan dengan badai. Mereka senang terbang bersama angin kencang. Memanfaatkan hembusan angin untuk mengistirahatkan kepakan sayapnya. Itulah mengapa saat di ketinggian mereka sering terlihat terbang dengan sayap yang terbentang begitu saja. sedikit saja mengepang. Maka, sesama predator di udara, elang tak ada lawannya. Terutama musuh bebuyutannya, burung hantu. Sama-sama pengintai, sama-sama penerbang, dan sama-sama sabar. Dalam satu ring, bisa jadi tidak ada yang kalah. Kelemahan elang dibanding burung hantu hanya satu, yakni saat malam hari. Burung hantu lebih unggul karena penglihatannya lebih bagus di malam hari. Namun dalam hal usia, elang bisa hidup lebih lama. Saat berusia 40 tahun, elang memasuki fase dilematis. Pada usia itu, paruh elang tumbuh panjang melengkung. Bulu sayap makin lebat, dan cakar makin melengkung. Membuat gerakan mereka semakin lambat, dan kesusahan dalam memangsa. Mereka tinggal memilih, pasrah sampai mati. Atau, terbang tinggi semampunya, tinggal sejenak. Mematuk-matuk paruh hingga hancur, dan menunggu tumbuhnya paruh baru. Lalu melepaskan semua kuku atau cakarnya, dan menunggu tumbuhnya yang baru. Lalu, bulu-bulu lama dilepaskan, untuk kembali menjadi diri yang baru. Mereka harus menunggu 150 hari, dan kembali terbang untuk hidup 30 tahun lagi. selamat menikmati